Pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara menyalurkan bantuan kepada korban kebakaran yang berada di Kecamatan Loaipuh, Kecamatan Tenggarung. Musibah itu menganguskan 10 kebangunan tempat tinggal. Bantuan berupa sembako serta kebutuhan dasar ini berasal dari Dinas Sosial dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk diberikan kepada korban kebakaran. Penyeluruhan bantuan ini sendiri diserahkan langsung oleh pelaksana tugas Bupati Kutai Kartanegara, Edy Damancia, bersama Damdim 090 Tenggarung, Letkol Bayu Kurniawan kepada sejumlah korban kebakaran. Yang pertama saya ingin membawa kepada kesempatan ini bahwa tingkat kuas badan lingkungan harus tetap di jatahkan, agar lebih waspada karena memang fenomena cuaca ini masih belum kemarahan. Selain itu, pemerintah daerah Kutai Kartanegara akan memberikan bantuan sosial berupa uang kepada korban kebakaran. Namun terlebih dahulu akan dilakukan verifikasi terhadap bangunan yang terbakar. Nanti kita ajukan bantuan sosial dalam bentuk uang, yang mana uang itu setelah rumahnya itu diverifikasi oleh TBBD, kita ajukan kepada rukah daerah melalui keserah. Dana tersebut ditransfer melalui rekening masing-masing. Musibah kebakaran yang terjadi pada Rabu kemarin di Kelurahan Loaipu, Kecamatan Tenggarung, Kutai Kartanegara ini menghanguskan 10 bangunan tempat tinggal. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Dari Kutai Kartanegara, Fai Ruz Zabadi, N News melaporkan. Terima kasih telah menonton!